Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Inno Damai gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya amin nah alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari nah karena anak-anak udah pada sekolah jadi hari ini aku di rumah mau berproduktif ria gitu ya sebelum jemput mereka pulang sekolah pagi ini diawalin kegiatan aku lagi di dapur mau cuci piring dulu tapi sebelumnya tadi udah aku bersihin dulu piring-piring yang udah aku cuci semalam dan aku taruh nih ke tempatnya masing-masing untuk beresin piring semalamnya sudah selesai lanjut ini aku mau cuci piring dulu dan alhamdulillahnya gak banyak-banyak banget tapi kalau pagi-pagi tuh untuk cuci piring udah wajib banget ya harus dikerjain soalnya aku tuh paling males lihat banyak piring kotor gitu dising makanya aku tuh kalau ada piring kotor langsung dicuci aja tanpa harus nunggu ditumpuk-tumpuk gitu soalnya kan kalau ditumpuk-tumpuk juga kelihatannya gak enak aja nih lihat tapurnya abu radul dengan piring kotor dan pastinya bakal bau juga untuk piringnya sudah selesai sekalian aja sini aku lap-lap dulu nah untuk cuci piringnya sudah selesai lanjut ini aku mau bersihin atau lap-lap picit-chatnya biar kinclong gitu jadi hari ini aku tuh mau sharing video beres-beres rumah benar-benar cleaning motivation lah jadi aku mau beres-beres rumah ini aku tag videonya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 lewat gitu aku baru selesai beres-beres saking benar-benar produktif banget nih hari ini jadi buat kalian yang misalnya lagi males-males mudah-mudahan habis nonton video ini jadi ada semangat gitu mau ikutan beres-beres juga pokoknya hari ini aku benar-benar deep cleaning sih deep cleaning dapur juga aku tadi beresin kitchen set aku karena benar-benar udah bertepu banget apalagi kabinet atas itu warnanya putih ya pasti kelihatan aja nih kalau ada sedikit bercak-bercak atau berdebu gitu kalau untuk dalam kitchen setnya gak aku rapiin karena alhamdulillah pasti rapi juga jadi sebenarnya udah lama juga sih aku tuh pengen bersihin kitchen setnya cuman emang karena waktunya tuh apa ya kayak takut gak sempet gitu lah karena aku tau bersihin ini bakal lama banget nah ini juga Cila lagi sekolah kan jadi ada free nya setengah hari aja dan untungnya hari ini tuh aku gak jemput Cila soalnya Cila pulang sekolahnya tuh bareng orang tua temennya sekalian lagi pada mau main ke rumah Cila oke lanjut ini aku lap-lap atau bersihin kompornya juga karena lumayan ada bekas bercak-bercak minyak pokoknya ini aku lap-lap aja pakai cairan pembersih dan untuk top table nya juga aku bersihin nah ini juga aku sapu-sapu lantainya karena lumayan ngeres juga dan nanti juga aku pel cuman nanti setelah beres-beres kegiatan yang lain dulu oh iya hari ini kegiatan kalian lagi ngapain temen-temen udah masak belum? udah beres-beres rumah belum? kalau aku untuk hari ini gak masak dulu jadi kegiatan aku tuh full beres-beres dan bersih-bersih rumah aja dan ini pokoknya dapurnya aku sapu-sapu dulu aja oke lanjut lagi aku mau ke ruang tengah dan ruang tamu tapi ini aku mau bersihin dulu atau lap-lap aja bu pet putih ini dulu karena udah lumayan berdebu jadinya mau aku bersihin pokoknya hari ini tuh bener-bener edisi beres-beres dan bersih-bersih rumah supaya kincelong lah pokoknya karena gak tau juga nih kadang-kadang kayak gini emang harus dicari banget moodnya jadi kalau memang aku lagi mood banget aku biasanya langsung aja nih dikerjain dan sekarang juga lagi mood banget untuk ngeplok padahal ini kerjaan di dunia nyata super banyak dan super padat banget tapi emang lagi mood aja nih untuk ngeploknya nah kalau kalian tuh biasanya kalau untuk membersihin bu pet itu berapa kali sehari dalam seminggu atau sebulan gitu kalau aku sih kalau aku lihat udah berdebu banget langsung aja aku bersihin tapi itu juga tergantung moodnya kalau moodnya lagi oke bisa seminggu sekali tapi kalau moodnya lagi males banget bisa lebih dari seminggu nih nah untuk bersihin bu pet putihnya sudah selesai dan ini juga lego-lego cila aku tata kembali oke lanjut sekarang sekalian aja bu pet tipinya aku bersihin karena lumayan berdebu banget tapi ini aku bersihin ya pakai tisu yang udah dibasahin aja dan ini semuanya aku lap-lap aja lanjut lagi aku juga mau bersihin sekalian jendela rumah karena ini udah lumayan banget nih aku gak bersihin jadi dari kapan ya hmm kayanya udah satu bulan deh aku gak bersihin jendela karena kan aku baru pindah rumah aja udah satu bulan lebih karena kan emang kalau kayak gini-gini tuh gak tiap hari ya dibersihin padahal tiap hari kena debu gitu ya kenapa ya dibersihin ya gak tiap hari coba nah kenapa coba ya kembali lagi ke mood nih nah kalau kalian gimana nih tim yang bersihin jendela itu sering atau jarang-jarang nih kadang-kadang tuh aku sengaja aku biarin dulu berdebu jadi kayak ditumpuk-tumpuk gitu biar kotor sekalian jadi nanti misalnya kalau udah sebulan udah kotor banget baru nih aku bersihin padahal bersihinnya tuh gak lama kan paling sebentar aja ya jadi tinggal liatnya atau moodnya aja sih yang bikin kita tuh males ngebersihin jendela nah lanjut lagi sebelum aku sapu-sapu aku mau bersihin karpetnya dulu cuman ini gak aku vakum karena kemarin tuh udah aku vakum juga jadi ini cuman aku kebas-kebas aja pake sapu lidi lanjut lagi ini aku mau bersihin dulu ruang tamunya karena lumayan berantakan juga dan ini sofanya aku rapiin aja oke sekarang lanjut lagi ini aku memulai sapu-sapunya dan ini aku sapu-sapu dulu tangganya cuman tadi sebelum aku sapu tangganya aku juga udah berberes di kamar dulu cuman gak aku buat vlognya dan untuk area di bawah tangganya juga aku sapu-sapu dulu aja jadi memang hari ini tuh aku belum berbenah juga makanya sekalian aja aku buat vlog bersih-bersih keseluruhan rumahnya nah untuk ruang tangganya dan ruang tamunya juga aku sapu-sapu dulu aja baru nanti aku pel juga jadi begini ya teman-teman kegiatan ibu rumah tangga setiap harinya kegiatannya itu-itu aja ya paling yang membedakan hanya waktunya aja cuman kalo aku memang suka banget berkegiatan itu di pagi hari daripada siang hari karena menurutku pagi itu masih fresh aja jadi masih semangat gitu kalo udah siang tuh males banget soalnya kalo siang itu kan jatahnya aku jemput jila sekolah terus jam tiganya juga jatahnya jemput si kakak nih makanya banyak waktu pagi yang gak begitu sibuk nah sekarang sekalian aja aku sapu-sapu teras rumahnya karena udah pasti berdebu banget padahal rumah aku tuh gak jalan raya tapi pasti ada aja nih debunya ya namanya juga teras ya udah pastilah banyak debunya dan kotor gitu dan untuk terasnya juga sekalian aja aku pel karena kemarin sore aku juga gak sempet ngepel oke lanjut lagi sekarang untuk bersih-bersih ruang tengah dan ruang tamunya dan terasnya juga udah selesai sekalian aja aku pel semua ruangannya rumpu moodnya lagi semangat nih untuk bersih-bersih atau beres-beres rumah jadi kemarin sore tuh gak sempet aku pel soalnya sibuk dunia nyata juga terus udah cape juga kali ya makanya untuk ngepel aku skip dulu pokoknya hari ini lagi bener-bener produktif banget deh dan moodnya juga lagi happy banget meskipun cape juga sih sebenernya jadi biasanya kalau moodnya lagi enak pasti happy aja nih ngertiin semua kegiatan meskipun itu capek namun biasanya kalau berkegiatan itu kalau akunya udah capek ya aku istirahat dulu aja baru nanti aku lanjutin lagi nah untuk semua ruangannya termasuk tangga udah aku pel juga dan dapurnya juga aku pel sekalian sepertinya kegiatan aku selesai nih sampai disini sekian dulu video aku hari ini semoga ada manfaatnya meskipun sedikit terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis see you on the next video bye bye